Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita panas kali ini, datang dari Amerika Serikat. Dilansir dari Sindonews, yang memutip New York Times, yang melaporkan bahwa militer Amerika Serikat, memasuk Ukraina dengan ratusan ribu peluru artileri, yang ditarik dari persediaan yang berbasis di Israel. Pentagon dilaporkan bergegas menemukan amunisi, karena pasukan Ukraina terus menghabiskan persenjataan mereka. Pentagon telah mengambil dari tumpukan amunisi Amerika yang sangat banyak, tetapi sedikit diketahui di Israel, untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina akan peluru artileri, ungkap laporan Time, pada selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, mengutip beberapa pejabat Israel dan Amerika, yang tidak disebutkan namanya. Israel telah setuju mengizinkan Washington mengambil sekitar 300 ribu peluru 155 mm, dari gudang di wilayahnya. Setengah dari peluru itu yang ditujukan ke Ukraina telah dikirim ke Eropa. Dan pada akhirnya akan dikirim melalui Polandia. Persediaan Amerika di Israel, ditujukan untuk digunakan dalam konflik Amerika di Timur Tengah yang terus membara. Amerika Serikat telah mengirim atau mengesahkan pengiriman, lebih dari 1 juta peluru 155 mm, ke Ukraina sejak konflik dengan Rusia dimulai Februari lalu. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap, tentang Amerika yang mulai mengambil stok pelurunya di Israel? Silahkan tulis di kolom komentar.